Sya Allah membelai Kristus, berjumpa lagi dalam acara kuasa, pujian, dan penyembahan pada malam hari ini. Saudaraku, mengidolakan seseorang atau pribadi tanpa mengenalnya lebih dalam, itu hanyalah sebuah fanatisme belaka. Dan itu tidak baik. Kalau kita ingin mengidolakan seseorang atau pribadi, seharusnya kita mengenal dia dengan sangat detail. Hal ini juga berlaku di dalam penyembahan. Penyembahan tanpa pengenalan itu sia-sia rasanya. Tetapi penyembahan yang baik adalah penyembahan yang mengenal siapa yang kita sembah. Tuhan Yesus pernah mengingatkan hal ini. Dia pernah berkata demikian. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Saya percaya membelai Kristus semuanya mengenal Tuhan Yesus Kristus dan dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus. Inti penyembahan kita adalah mengungkapkan cinta dan kasih dan ucapan syukur kepada pribadi yang begitu dekat dengan kita. Yaitu Yesus Kristus. Malam ini sembah dia di dalam sebuah keintiman yang dalam, di dalam pengenalan yang dalam kepada dia. Mari kita berdoa. Tuhan kami datang lagi di dalam kasih kami kepadamu. Kami siapkan hati, kami persembahkan seluruh keberadaan hidup kami untuk menyembah engkau, mengagumi engkau, mengidolakan engkau, pribadi yang kami kenal. Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami siap menyembah, menyaksikan kebaikanmu, dan juga kami siap untuk menyatakan cinta kami dalam pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menyembah Tuhan dan ungkapkan cinta saudara kepadanya. Tuhan memberkati. Annie Hawks. Annie Hawks seorang wanita berusia 37 tahun. Sebagai istri muda dengan tiga orang anak. Membuat dia merasa kerepotan dan butuh istirahat yang cukup. Suaminya bekerja sebagai bangkir. Dengan kesibukan yang sangat padat. Pada umur 14 tahun, ia sempat mengarang beberapa syair yang diterbitkan dalam surat karebar setempat. Di saat itulah Annie mulai mengulang-ulang lagi syair-syairnya. Aku memerlukan engkau tiap jam ya Tuhan. Tidak ada suara lembut sepertimu yang mampu memberiku damai. Syair tersebut digubah oleh Robert Lowry. Yang merupakan pendeta dari keluarga Annie beribadah. Kemudian lagu itu menjadi sangat populer. Serta diterjemahkan beberapa bahasa. Dalam bahasa Indonesia, kita sering mengenalnya dengan Ya Tuhan tiap jam. Terdapat dalam kidung jemaat nomor 457. Banyak syair-syair yang diciptakan oleh Annie. Semua musiknya digubah oleh pendeta Robert Lowry. Tetapi lagu Ya Tuhan tiap jam. Ternyata jauh lebih populer dari syair-syair Annie yang lain. Selepas kematian suaminya pada tahun 1888. Annie pernah mereferensikan lagu pengalaman tersebut kepada pendeta Lowry. Ia meyakini bahwa kata-kata dalam kidung Ya Tuhan tiap jam. Sebenarnya melampaui pengalaman personalnya. Awalnya Annie tidak begitu paham mengapa himna ini sangat menyentuh hati orang banyak. Baru setelah Annie sendiri mengalami kesedihan yang mendalam. Setelah suaminya meninggal. Annie sering menyanyikan lagu itu berulang-ulang. Annie memperoleh pemahaman pengalaman dalam syairnya tersebut. Annie bersyukur lewat pengalaman ini lagu itu bisa dipakai untuk memberkati orang banyak. Setelah yang menjadi janda Annie tinggal bersama anak perempuannya. Dan sepanjang masa hidupnya sampai kematiannya pada tahun 1918. Lagu pilihan karangannya itu terus menolong dan menguatkan dia. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memedukanku. Engkau lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan dikau ku perlukan ku datang jurus lama berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memedukanku. Engkau lah yang lebih sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan dikau ku perlukan ku datang jurus lama berkatilah. Setiap jam ya Tuhan. Ya Tuhan kami memerlukan engkau. Di setiap kehidupan kami kami memerlukan engkau Tuhan. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memedukanku. Engkau lah yang lebih sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan. Berkatilah ku datang jurus lama berkatilah. Tuhan tiap jam ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan kami bersyukur kalau saat ini kami bisa diberikan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami dalam acara kuasa pujian penyembahan dari Bethany Salatiga. Dengan saya Marisa dan saya Yusak. Nah jadi kesaksian ini bermula dari kehidupan kami waktu kami mulai SMA. Jadi sejak SMA kami mulai tinggal di Salatiga dan mulai berjemaat di Bethany. Nah singkat cerita saya merasa dan kami saya merasa merasa jatuh cinta kepada gereja ini karena salah satu hal yang saya benar-benar menikmati di dalam Bethany Salatiga adalah pujian dan penyembahannya. Dan juga kami juga bersyukur kami memiliki Bapak Rohani Pak Om Hengki yang memiliki karunia hati seorang Bapak yang itu benar-benar menjadi jawaban dalam setiap kehidupan saya. Khususnya. Dan memang terjun di dalam pelayanan ini juga akhirnya suatu keputusan yang akhirnya kita ambil. Dan itu merupakan keputusan yang tidak kami sesali. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah kami ambil sebagai anak muda pada saat itu. Jadi singkat cerita kami terjun ke dalam pelayanan dan mungkin teman-teman yang masih muda berpikir ngapain sih anak muda? Kita bisa happy-happy, kita bisa nge-game mungkin yang cowok gitu kan main Mobile Legends contohnya atau main PUBG misalnya seperti itu. Atau mungkin main game yang lain atau mungkin sepedaan atau melakukan hal yang lain yang hobi kita masing-masing. Nah tapi waktu itu kami mengambil keputusan untuk terjun ke dalam pelayanan karena kami tahu masa muda kita di dalam tangan Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah untuk kita. Jadi mungkin teman-teman juga berpikir ngapain sih kita harus menghabiskan waktu untuk melayani Tuhan kalau kita bisa melakukan apa namanya mempersiapkan masa depan kita. Tapi keputusan kami dalam melayani Tuhan sungguhlah tidak pernah kami sesali. Jadi saya 9 tahun pelayanan di Betani Salatiga sejak SMA dan juga Marisa 7 tahun di Salatiga. Dan itu adalah waktu di mana kami benar-benar memiliki fondasi pengalaman bersama Tuhan dan terutama pemahaman terhadap Kristus yang baik. Sehingga itu menjadi modal kami hingga saat ini kami bekerja, kami berkeluarga, kami memiliki pekerjaan dan sebagainya. Sampai detik ini Tuhan sertai karena kami percaya juga di Betani Salatiga kami dididik dan diberikan pengertian yang benar mengenai kekristenan. Nah singkat cerita kami memang dipertemukan di pelayanan. Saya melayani di Betani Salatiga sebagai imam musik di keyboard, di piano, di keyboard dan juga di drum. Sedangkan Marisa saya melayani di bidang tamburin. Nah jadi kami berdua dipertemukan di pelayanan di Betani Salatiga dan akhirnya waktu itu Tuhan mempertemukan kami dalam kasih. Dan akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan hubungan dan juga akhirnya kami menikah. Saat ini kami sudah memiliki dua orang anak dan kami saat ini tinggal di Jakarta. Nah saking cintanya nih sama Betani Salatiga, saking cintanya, saking terikatnya, saking terhubungnya dengan Om Hengki dan Tante Riki. Kami yang sudah bekerja di Jakarta pun maunya diberkati oleh Bapak dan Ibu Rohani kami yang ada di Salatiga which is Om Hengki dan Tante Riki. Jadi sungguh itu adalah modal yang sangat besar dalam kehidupan kami. Dimana saat itu malam sebelum kami atau satu hari sebelum kami menikah kami memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Om Hengki. Kami bertiga jadi saya Marisa dan Om Hengki. Saya ingat sekali Om Hengki waktu itu mengingatkan kami dari firman Tuhan yang ada di Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20 yang firmanya berkata, Sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, disitu aku ada di tengah-tengah mereka. Nah ini adalah ayat yang kami ingat sampai sekarang. Kenapa? Waktu itu Om Hengki bilang bahwa ini adalah awal yang baik untuk kalian semua sebagai orang muda memulai segala sesuatu bersama Kristus. Jadi saya ingat sekali Om Hengki bilang sama kami waktu itu. Om Hengki katakan, Malam sesudah kamu melaksanakan pesta pernikahan, Masuk ke kamar, kunci kamar kamu, Jangan lakukan apa-apa dulu, Tapi berletutlah di kaki Tuhan, Berdoa dan menyembah Tuhan, Dan kemudian undanglah Tuhan ke dalam hubungan kalian, dalam keluarga kalian. Nah ini kata-kata yang kami tidak pernah lupa, Karena itu menjadi modal dimana kami menyerahkan setiap keluarga kami, kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan waktu itu kami lakukan seperti apa yang Om Hengki lakukan, Kami duduk berdua setelah pesta malam pernikahan, Kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Dan itulah yang menjadi modal kami, Sehingga kami bisa menerima hidup yang berkelimpahan di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, jadi seperti yang saya sudah bilang tadi, Memang sepertinya semuanya indah. Tapi dalam setiap kehidupan manusia, Kita pasti tidak bisa dipungkiri, Kita akan menghadapi yang satu hal yang namanya masalah. Nah, benar saja, Walaupun kami sudah menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, Kami sudah menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan, Tetap saja masalah itu tetap ada. Nah, jadi waktu itu, Singkat cerita, Kami memiliki suatu kesempatan, Dimana kami akan diberikan mujijat dari Tuhan, Sebuah apartemen untuk kami tinggali, Untuk kami dan Marissa. Jadi, singkat cerita, Dengan cara yang luar biasa, Tuhan memberikan sesuatu yang di luar pikiran kami. Karena apa? Kami baru saja menghabiskan tabungan kami, Untuk melaksanakan pernikahan kami. But, amazingly, Tuhan berkata lain. Maksud saya, Mungkin orang berpikir, Ah, sudahlah nanti nabung lagi untuk beli rumah. Tapi pada hari itu, Pada saat itu, Entah kenapa, Tuhan memberikan suatu tanda, Tuhan memberikan suatu janji, Untuk saya dan Marissa, Mendapatkan apartemen. Singkat cerita, Itu menjadi, Hal yang, Benar-benar di luar pikiran kami, Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, Oleh karena itu, Kami teringat pada satu firman Tuhan, Yang ada di, 1 Korintus 2, Ayat 9, Yang berkata, Tetapi seperti ada tertulis, Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Dan tidak pernah didengar oleh teringat, Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, Semua yang disediakan Allah, Untuk mereka yang mengasihi dia. Nah, benar saja. Jadi, Ini adalah suatu jawaban Tuhan, Dimana, Firman ini menjadi nyata dalam kehidupan kami. Namun, Seiring berjalannya waktu, Yang namanya janji Tuhan, Tidak semudah menjentikan jari, Terus kemudian, Berkat itu datang. Kami masih ingat, Waktu itu, Kami harus mengalami, Mengalami sesuatu yang besar, Sesuatu yang spektakuler, Tuhan berikan, Pertolongan dalam setiap kehidupan kami, Walaupun rasanya tidak mungkin, Tapi, God make it happen. Dan pada akhirnya, Ada satu kejadian dalam kehidupan kami, Kami harus merasakan hal ini, Dimana, Tuhan memberikan tanda-tanda, Ini jalan Tuhan memang, Dengan cara, Apartemen itu belum dibayar oleh kami. Tapi, Penjual sudah memberikan kami, Kesempatan untuk sudah tinggal di dalam apartemen itu, Padahal apartemen itu belum kami bayar. Namun, Nah, disini letak masalahnya, Namun, Pada sampai hari ha, Tidak kunjung juga, Cair. Tidak kunjung juga, Cair. Kami belum mendapatkan uang, Untuk membayar dari, Dari, Uang yang seharusnya diterima oleh, Penjual apartemen tersebut. Kami sangat ingat sekali, Kejadian waktu itu, Kami di dalam apartemen, Kami benar-benar kebingungan, Karena kami sudah tidak bisa mengandalkan manusia, Siapa lagi yang mau kita andalkan. Jadi, Waktu itu, Kami, Menangis di hadapan Tuhan, Kami benar-benar berteriak, Benar-benar sesak rasanya dada ini, Karena, Masa sih Tuhan, Janji Tuhan, Sudah di depan mata, Seperti bangsa Israel, Yang mungkin sudah sampai ke, Apa namanya, Sudah sampai tinggal sedikit lagi, Masuk ke, Apa namanya, Ke tanah kanaan. Tapi, Kenapa melihat, Masalahnya begitu besar. Kami benar-benar waktu itu, Menangis di hadapan Tuhan, Dan kami teringat lagu ini, Yang kita nyanyikan. Hanya kau tempatku berlindung, Hanya kau laguku dan kekuatanku, Ijinkanlah, Ku datang menyembah, Membawa syukurku, Sedalamnya hatiku kau pun tahu, Dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku, Di dalam kesesakan, Di dalam kemanangan, Kau tahu engkau selalu bersamaku, Kau tahu engkau selalu bersamaku, Nah kami ingat banget, Betapa sesaknya hati kami waktu itu, Kami menunggu jawaban Tuhan, Tapi malam hari itu kami ingat, Kami mendapatkan kekuatan dari Tuhan, Tuhan juga memberikan hikmat dalam kehidupan kami, Bahwa, Masa sih, Saya sudah menyertai kamu, Dari awal sampai akhir, Masa tinggal gol aja, Tinggal di depan gawang, Satu hari lagi, Kamu menyerah. Nah, Itu yang, Apa hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kami, Akhirnya kami menguatkan, Satu sama lain, Kami percaya, Waktu itu Tuhan pasti akan, Membuat segalanya, Berjalan dengan baik, Dan benar saja, Akhirnya, Kami dapat lewati itu, Keesokan harinya, Puji Tuhan sekali, Akhirnya, Penjual, Akhirnya menerima uang, Yang, Yang sudah dijanjikan, Dan puji Tuhan, Puji nama Tuhan, Kami dapat melewati semuanya itu, Dengan pertolongan Tuhan, Dengan mujijat, Yang Tuhan sudah berikan, Dan kami percaya juga, Karena kekuatan, Yang Tuhan berikan, Dalam setiap penyembahan, Pujian penyembahan, Yang kami naikkan pada waktu itu, Oke, Jadi, Itu, Salah satu, Landasan, Dalam hidup kami, Dan kami tidak akan mengupakan, Mujijat yang Tuhan sudah berikan, Dalam hidup kami, Sampai saat ini, Tuhan juga, Masih menyertai, Dan semakin hebat lagi, Kami akhirnya memiliki, Dua orang anak, Dan kami diberikan Tuhan, Kesempatan untuk tinggal, Di rumah yang lebih besar, Kami bersyukur sekali, Bahkan, Kami juga, Memiliki, Apa namanya, Kehidupan yang berkecukupan, Tuhan biara setiap kehidupan kami, Nah, Mungkin, Teman-teman juga, Merasa bahwa, Oh, Jadi kalau pujian penyembahan, Harus menerima mujijat, I don't think so, Karena, Saya percaya, Mau kita, Mau tua, Mau muda, Mau miskin, Mau kaya, Mau, Apa, Laki-laki atau perempuan, Kita punya satu, Yang namanya masalah, Dan itu tidak akan, Pernah, Bisa, Kita, Pungkiri, Selama kita hidup di dalam dunia, Kita akan, Selalu mengalami masalah, Dan, Percayalah, Bahwa, Mungkin, Kalau kita, Fokus kepada masalah itu, Kita akan, Benar-benar dibutakan, Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan, Seharusnya Tuhan memberikan jawaban, Tapi, Kita tidak melihatnya, Karena kita fokus kepada masalah, When you have problem, Look at above, Mari kita melihat pada Tuhan, Dan kita, Berdoa, Memuji menyembah Tuhan, Supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru, Nah, Jadi, Kami teringat pada, Ayat, Di Yesaya 40, Ayat 31, Yaitu, Tetapi, Orang-orang yang menantikan Tuhan, Mendapatkan kekuatan baru, Mereka seumpama, Raja Wali yang naik terbang, Dengan kekuatan sahibnya, Mereka berlari, Dan tidak menjadi lesu, Mereka berjalan, Dan tidak menjadi lelah, Dan, Oke, Jadi, Kami benar-benar tahu, Bahwa, Memang, Yang namanya masalah itu, Tidak akan pernah bisa, Kita, Pungkiri, Tapi, Kami percaya, Bahwa, Tuhan memberikan kami kekuatan, Dan kami juga percaya, Bahwa, Di hadirat Tuhan, Tuhan mengimpartasikan kuasanya, Tuhan menunjukkan, Kasihnya, Menunjukkan kekuatannya, Dalam, Dalam penyembahan kita, Dan kami, Dan kami juga, Mau menyanyikan lagu ini, Ini adalah, Suatu gambaran, Kehidupan kami, Dimana kami benar-benar, Menikmati hadirat Tuhan, Hadiratmu Tuhan, Tuhan ku rasakan, Kekudusanmu Bapak, Penuhiku, Tuhan ku rindu selalu, Diam dalam baikmu, Menikmati kasih, Anugerahmu, Menikmati kasih, Anugerahmu, Oleh karena itu, Saya mengajak, Teman-teman semua, Untuk dapat, Selalu datang ke hadirat Tuhan, Kami percaya, Bahwa hadirat Tuhan, Memberikan kita kekuatan, Memberikan kita jawaban, Atas doa-doa kita, Dan demikian, Kesaksian kami, Pada kesempatan hari ini, Semoga, Kesaksian ini, Dapat menjadi berkat, Untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati,